Konvers Anda tanggal 19 Maret Anda sempat mengatakan vaksin AstraZeneca hukumnya haram karena menggunakan tripsin yang berasal dari babi tapi penggunaan saat ini hukumnya diperbolehkan. Sementara di satu sisi perkembangan terbaru Menko PMK Muhajir Effendi menyebut bahwa vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca tidak mengandung usur hewani. Bagaimana hasil temuan dari lembaga pengajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika MUI yang menyebut vaksin ini menggunakan tripsin? Pak Astro. Terima kasih Mbak. Apa yang saya sampaikan pada tanggal 19 Maret kemarin bukan statement saya tetapi itu adalah paswa Majelis Selama Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang penggunaan vaksin COVID-19 produk dari AstraZeneca yang mana fatwa ini didasarkan kepada hasil pemeriksaan langsung terhadap ingredient dan juga proses produksi terhadap dokumen yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini badan pom atas informasi dari WHO dari perusahaan AstraZeneca yang diproduksi di Andong, Korea Selatan. Jadi dasarnya pun juga atas permintaan dari pemerintah tepatnya di tanggal 24 Februari dan setelah itu ada dua orang auditor dari LPPOM MUI yang memiliki ahli di bidang soal vaksin dan di dalam proses pemeriksaan atas dokumen tersebut artinya kita tidak menghayal, tidak halusinasi, dan juga tidak mengurang. Ya, tidak mengada-ada. Bisa jadi beda perspektif karena di dalam proses produksi itu ada setidaknya tiga tahap. Nah, tahap yang pertama di dalam kajian LPPOM MUI yaitu tahap penyiapan inang virus itu terdapat pemanfaatan bahan atau tripsin dari babi. Nah, apa tripsin berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari mikrokarirnya. Kemudian di tahap kedua, di tahap kedua di dalam penyiapan bibit vaksin rekombinannya di situ terdapat penggunaan tripsin dari babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan ekoli. Babnya sekarang bukan mengandung atau tidak tetapi pemanfaatan tripsin dari babi itu secara fikir sesuai dengan standar fatwa majelis selama Indonesia itu tidak bisa disertifikasi halal. Walau demikian, setelah ada penjelasan dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan kemudian dari Bio Farma yang menjelaskan bahwa ketersediaan vaksin halal itu sangat terbatas sementara kebutuhan untuk kepentingan vaksinasi sangat tinggi sehingga perlu ada percepatan dengan memanfaatkan vaksin yang tersedia. Dan karena itu pula lah Majelis Ulama Indonesia sebagaimana juga Dewan Fatwa di Timur Tengah menyatakan kebolehannya. Jadi artinya jangan sampai kita kemudian berkutat kepada ada atau tidaknya yang justru kontraproduktif. Sementara sekarang kita berkonsentrasi untuk kepentingan akselerasi pelaksanaan program vaksinasi untuk segera mewujudkan herd immunity guna memutus mata rantai COVID-19. Sehingga ini yang harus menjadi concern. Jangan sampai kemudian memperkeruh suasana dengan debat yang tidak produktif. Tetapi menurut emas kita Majelis Ulama Indonesia secara pegas menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca boleh digunakan untuk kepentingan program vaksinasi guna mempercepat komitmen pewujudan herd immunity dan melihat kesungguhan pemerintah di dalam jaminan ketersediaan vaksin untuk kepentingan vaksinasi. Terima kasih. Isu kebaltikan perkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!